Terima kasih telah menonton Kembali lagi bersama Habsi Al-Fakir Channel Untuk berbagi seputar info islami Semoga bisa menemani aktivitas Anda Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsi Al-Fakir Channel Sebelum islam masuk ke Spanyol Bangsa Jerman telah memasuki semenanjung Iberia sekitar abad kelima Masehi Seorang raja Ostogoth mendirikan sebuah istana di Toledo sekitar tahun 513 Masehi Kemudian pada 569 Masehi Seorang raja Pisigot menjadikan Toledo sebagai ibu kota kerajaan Pisigot Spanyol Pada 689 Masehi Raja Recorado menjadikan Katolik sebagai agama resmi di Spanyol Pada awal abad ke-8 Masehi Para pendatang mulai berdatangan ke benua Erofa Termasuk Spanyol Salah satu pendatang yang tiba di Spanyol adalah bangsa Arab yang membawa agama Islam Sebelum menaklukkan Spanyol Pasukan Islam terlebih dahulu menguasai wilayah Afrika Utara dan menjadikannya salah satu daerah kekuasaan dinasti Umayyah Penguasaan Afrika Utara terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik Menurut beberapa ahli Tujuan umat Islam menguasai Afrika Utara adalah sebagai jalan untuk melakukan ekspansi lebih besar ke wilayah Erofa Karena dari wilayah Afrika ekspansi ke Spanyol lebih mudah dilakukan Ekspansi yang dilakukan pasukan Islam di wilayah Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid Awalnya Musa bin Ushair, gubernur Afrika Utara Mengutus Tarik bin Jiyad untuk memimpin pasukan menuju Eropa Ia membawai kurang lebih 7.000 pasukan Yang sebagian besar terdiri dari orang-orang barbar Pada 711 Masehi, Tarik bin Jiyad berlayar melalui Laut Tengah Dan berhasil mendarat di sebuah daerah yang kemudian diberi nama Gibraltar atau Jabal Tarik Ketika penguasa Spanyol mengetahui bahwa pasukan Islam telah memasuki wilayahnya Ia memerintahkan pasukannya untuk menghadang Tarik dan pasukannya Sebanyak 25.000 pasukan Spanyol diberangkatkan untuk menghadapi pasukan Islam Mengetahui pasukan musuh lebih banyak, Tarik meminta bantuan pasukan kepada Musa bin Ushair Akhirnya dikirimlah 12.000 tentara tambahan ke wilayah Spanyol Pada 18 Juli 711 Pasukan Spanyol dan pasukan Umaya bertemu di wilayah Sungai Barbate Peperangan di antara keduanya berlangsung selama 8 hari Dan kemenangan berada di tangan pasukan Torik Dalam pertempuran itu pasukan Islam mendapat bantuan dari pasukan Roderic yang membelot karena berbagai alasan Pasukan Islam melanjutkan ekspansinya menuju wilayah Toledo sebagai basis kekuatan pemerintahan Spanyol Beberapa wilayah berhasil ditaklukan seperti Arkidona dan Granada Kemudian pasukan pimpinan Mukhtir Ar-Rumi berhasil menaklukan kota Gordoba Yang selanjutnya dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan Islam di Spanyol Setelah kota-kota penting di Spanyol dapat ditaklukan oleh pasukan Islam Secara politik, wilayah Spanyol telah berada di bawah kekuasaan kehalifan Bani Umaya Dalam menaklukan ekspansi di wilayah Spanyol Umat Islam dapat dengan mudah meraih kemenangan Sehingga dalam waktu yang cukup singkat dapat menguasai Spanyol Ada beberapa faktor yang membuat proses penaklukan Spanyol oleh Islam berjalan mudah Salah satunya dukungan dari penganut agama lain Seperti Yahudi yang merasa tertindas oleh kekuasaan Pisigot Penguasa sebelumnya tidak toleran terhadap agama di luar Kristen Bahkan penganut Yahudi sebagai komunitas terbesar masyarakat Spanyol Dipaksa dibaptis menurut agama Kristen dan mereka yang menolak akan dibunuh Dengan munculnya Islam, mereka merasa terbebas dari peraturan-peraturan sebelumnya Sehingga melakukan pemberontakan membantu melengsirkan pemerintah Pisigot Faktor lainnya adalah karena pasukan Spanyol tidak memiliki semangat dalam berperang Selain itu, terjadi perselisian di dalam pemerintahan Spanyol Wallahuaklam Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!